Kalau terjadi perbedaan antara Halam, mohon maaf, ya saya berbeda dengan Ustadz Halam. Kalau kita diharam-haramkan, kita bisa ribut, kita bisa laporkan, kita bisa bacok-bacok. Tadi, Bang Novel tadi ngomong bahwa dia setuju atau tidak sebetulnya secara keyakinan tidak setuju dengan Halid Basalama. Tapi saya juga heran, di Purwakarta saya ingat banyak loh anggota-anggota FPI yang rubuhkan patung. Ini saya bingung. Pernyampaian itu pribadi, silahkan dirilasasikan oleh masyarakat setempat. Kalau itu terstruktur, itu FPI. Anda membuat masyarakat anarkis, kalau masyarakat boleh merusak patung. Gak ada yang bilang, anarkis ini hanya menyampaikan hukum-hukum, sama seperti Halid. Realisasinya bisa secara pribadi, dia memusnahkan, itu urusan pribadi. Gak ada kita menghimbau untuk merubuhkan patung. Tapi Anda juga gak menentang pada saat anggota FPI merontohkan patung di Purwakarta. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan bertentangan. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan bertentangan. Sebenarnya, hal-hal yang disampaikan oleh Ustaz Halid Basalama adalah hal yang biasa. Penyampaian di ruang lingkupnya sendiri, kemudian pun ada yang bertanya. Biasa kalau ngomong wayang adalah misalnya pitah, bahkan haram, kami biasa saja. Tapi ketika mengatakan harus dihilangkan, ini sudah nantang perang. Ini sudah nantang perang. Kedepankan itu dulu, musyawara, kedamaian. Jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit. Kalau saya nurutin untuk kita ini terjadi berbenturan turut, Eko Kundari sudah layak laporkan. Ini buat video luar biasa, salah lagi. Saya dibilang capres, padahal cawapres. Ini dolim buat saya, cuma yaudah lah, kita anggap biasa lah. Ya kalau sama pen novel ini kan, beliau calon cawapres ya? Bukan capres. Bukan capres. Berarti mentalnya masih mental nomor dua kan? Gak berani. Saya cuma bantuin, terbukti dari video-video saya sekarang kan popularitasnya makin naik. Di Petamburan, di PA212 kan makin populer beliau. Kita gak tahu nanti prosesnya. Ahalib Basa Lama, itu bagi kami, kaum pedalangan. Ini telah menghina dina, telah melecehkan budaya yang susah payah kami perjuangkan. Oleh sebab itu, kami mengharap pemerintah bersikap tegas terhadap oknu tersebut. Semangat. Semangat. Setuju. Setuju. Wayang. Lestari. Wayang. Lestari. Ya, memusnahkan wayang itu juga di akhirnya kan mengandung reaksi banyak orang. Ketika banyak orang bereaksi bahwa budaya yang selama ini diyakini sama mereka, dijalankan, diambil hikmah, ingin dimusnahkan, itu kan menjadi pertanyaan sendiri. Apalagi ini seolah-olah dalang mau insaf. Emang apa salahnya pekerjaan dalang? Di dalam pergelaran wayang itu adalah memberikan ajaran baik yang baik dan yang buruk. Biar masyarakat menilai sendiri, penonton menilai sendiri. Jadi dalang itu hanya seperti tadi, menyampaikan. Menyampaikan ini loh, ini loh, ini terserah. Baik dan buruknya monggo. Karena itu ya juga yang namanya penonton kan punya tafsiran sendiri-sendiri. Tapi luar biasa dengan kebesaran hati usaha halit basa lama, dengan kata-kata tidak ada pengharama. Menurut kami yang berprofesi sebagai daimu balik, memang harus disampaikan kebenaran itu. Selalu membentur-benturkan agama dengan kebudayaan. Saya yakin nanti Mbah Tejo akan menceritakan bagaimana hikmah yang ada dalam cerita-cerita pewayangan. Dan banyak orang mengambil pelajaran dari situ. Kalau yang hak dikatakan hak, yang batil dikatakan batil. Itulah tugas memang untuk koaksinya seorang daim menyampaikan apa yang sudah diajarkan, yang sudah tertuang. Dan penyampaian itu adalah sebenarnya juga hilafi. Kok ini seolah-olah sebuah kesalahan besar? Uang menceritakan sebagai tukang cerita, sebagai pembawa cerita kepada masyarakat dengan segala ceritanya. Dan masyarakat bisa memetik pelajaran dari situ. Kok kemudian disalah-salahkan? Saya agak jengkel juga ya. Mau melurus-luruskan orang dengan cara tidak asopan. Tapi kalau mau lebih sempurna lagi dakwah, ya harus membuang begitu. Maka masih media, karena Ustaz Khalid Bahasa lama, ketika itu belum ada TV, orang tertarik. Ya itu media ketika itu wayang. Sekarang sudah ada TV. Sudah ada media-media yang lain yang bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah. Mertabat sebuah bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya. Ketika budayanya unggul, maka mertabat bangsa akan tinggi. Dihormati semua pihak. Ketika budayanya hancur, mertabat bangsa akan hancur. Justru kepineka tunggal ikaan itu di bawah harus tunduk kepada ketuhanan yang maesah. Jangan dibalik. Ketuhanan harus tunduk dengan kebudayaan. Maka kita ini negara agama. Anda ingin menjadi musim yang baik, tidak mesti harus keharapan-harapan. Pada saat yang sama, harus ditegaskan Islam juga tidak anti-Arab, atau anti-budaya Barat, atau budaya lainnya. Selama inti ajaran agamanya kita pegang, ekspresi keberagamaan, ataupun teknis pelaksanaan, bisa disesuaikan dengan budaya lokal. Video Ustadz Khalid Basalama terkait pernyataannya mengenai wayang yang dinilai haram menuai kritik. Khalid Basalama telah mengklarifikasi dan juga meminta maaf atas pernyataannya yang menuai polemik. Sebenarnya, hal-hal yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama adalah hal yang biasa. Penyampaian di ruang lingkupnya sendiri, kemudian pun ada yang bertanya. Nah, ketika permasalahan itu adalah permasalahan yang memang terjadi di manapun berada. Kami ngomong di lingkungan sendiri, tapi masyarakat dapetnya dari YouTube loh. Artinya ngomong di lingkungan sendiri, tapi direkam di YouTube, dan disebarluaskan itu ngomong di publik, bukan ngomong di lingkungan sendiri. Itu yang harus dipahami. Jadi istilah ngomong di lingkungan sendiri itu nggak tepat, karena masyarakat dapetnya di YouTube. Sudah direkam dan dipublikasi. Ketika ini dipublikasi, maka statement itu pada akhirnya didengar oleh orang lain. Yang menyebarkan orang lain, tapi bukan Ustadz Khalidnya secara pribadi. Tapi di YouTube. Ada YouTubenya, dan YouTubenya ada Ustadz Khalid di situ. Itu clear. Dan Ustadz Khalid sebenarnya tadi bilang kan, bahwa ini zaman modern. Ketika dia sadar kayak gitu, itu bicara tentang ngomong di forum sendiri itu, bertentangan dengan statementnya dia bahwa ini zaman modern. zaman di mana ada televisi, dan lain-lain. Ketika dia sudah bicara, dan itu didengar oleh publik. Setiap omongannya yang direkam didengar oleh publik, maka dia harus mempertanggungjawabkan omongannya. Parameter-parameternya kita pastikan betul. Secepatnya, parameter-parameternya kita pastikan betul. Secepatnya, apa yang menjadi bukti awal. Itu aja. Kita sudah menyampaikan, prosesnya dipercepat. Pembuktiannya, biar masyarakat semua tahu. Karena kalau terjadi perbedaan antara halam, mohon maaf. Kalau kita diharam-haramkan, kita bisa ribut, kita bisa laporkan, kita bisa bacok-bacokkan. Tadi, Bang Havel tadi ngomong, bahwa dia setuju atau tidak sebetulnya secara keyakinan tidak setuju dengan Halid Basalama. Tapi, saya juga heran. Di Purwakarta, saya ingat banyak loh anggota-anggota EPI yang merubuhkan patung. Ini saya bingung. Pernyampaian itu pribadi, silahkan direalisasikan oleh masyarakat setempat. Ya, nggak bisa dong. Kalau itu terstruktur, itu EPI. Anda membuat masyarakat anarkis. Kalau masyarakat boleh merusak patung. Nggak ada yang bilang, anarkis ini hanya menyampaikan hukum-hukum. Sama seperti Halid. Realisasinya, bisa secara pribadi, dia memusnahkan. Itu urusan pribadi. Nggak ada kita menghimbau untuk merubuhkan patung. Tapi, Anda juga nggak menentang pada saat anggota EPI merontohkan patung di Purwakarta. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan bertentangan. Saya ingin mengatakan bahwa apa yang disampaikan bertentangan. Mari kita bersama-sama pertahankan budaya. Martabat bangsa itu budayanya, bukan agamanya. Mari kita bersama-sama pertahankan budaya. Martabat bangsa itu budayanya, bukan agamanya. Ini kata seorang penyair dan pemikir Mesir, namanya Ahmad Shawkibik, mengatakan, Martabat sebuah bangsa tergantung budayanya, bukan agamanya. Ketika budayanya unggul, maka martabat bangsa akan tinggi, dihormati semua pihak. Ketika budayanya hancur, martabat bangsa akan hancur. Justru, kepineka tunggal ikaan itu di bawah harus tunduk kepada ketuhanan yang maesah. Jangan dibalik, ketuhanan harus tunduk dengan kebudayaan. Maka kita ini negara agama. Anda ingin menjadi musim yang baik, tidak mesti harus keharapan-harapan. Pada saat yang sama, harus ditegaskan, Islam juga tidak anti-Arab atau anti-budaya barat atau budaya lainnya. Selama inti ajaran agamanya, kita pegang. Ekspresi keberagamaan ataupun teknis pelaksanaan bisa disesuaikan dengan budaya lokal. Kalau itu, kalian pake-begangan ini apa yang membutuhkan untuk mengulangi Islam? Gitu? Gitu? Tak nge-pange-pange. Gitu? Kan nge-pange-pange dari, wakaya dong ibadah. Mane bakar, rukusjaploh. Orang baga-orang berbakaar, kutorokolo. Mane bakar, rukusjaploh. Dan lagi ini pange-pange. Gak mene, jinggung bantu. video Ustadz Khalid Basalama terkait pernyataannya mengenai wayang yang dinilai haram menuai kritik Khalid Basalama telah mengklarifikasi dan juga meminta maaf atas pernyataannya yang menuai polemik